Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini kita akan membahas soal PTS ataupun UAS Atau UTS ya, Bahasa Inggris, kelas 7, semester 2 Ini masih sambungan dari yang kemarin teman-teman Masih membahas soal kelas 7 Tapi sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share And don't forget to press button notification And you get new videos from us Oke sebelum lanjut soal yang pertama ini Siapkan pena dan bukunya Oke Now we are going to number 1 Let's get started I have just had a cup of coffee Have a cup of hot chocolate The underlying word is called bla 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 A noun, B adjective, C ad verb, or D verb Silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Nah kata hot ini dalam bahasa Indonesia kan artinya panas Jadi kalau panas itu menyatakan kata sifat Di sini kan Hot ini kan kata sifat Lalu di A, B, C, dan D ini Manakah yang menyatakan kata sifat? Iya Kata sifat itu artinya adalah adjective ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B Oke Good Now we are going to number 2 Dinner is scared whenever she watches a scary film The word scared tells bla 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 A feeling, B size, C color, or D disease Oke Silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Nah kata scared ini artinya adalah takut ya teman-teman Jadi takut ini merupakan sebuah kata yang menunjukkan perasaan Iya kan Jadi dimanakah sini yang artinya perasaan? Kalau A ini perasaan B ukuran C ini warna D ini ketakutan Ya jadi Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A Yang artinya perasaan Oke Jadi jawaban nomor 4 yang paling tepat adalah yang A Oke Now we are going to number 3 My mother is bla 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 Since I broke her favorite face A Proud B Glad C Crazy Or D Angry Oke silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Nah kalimat rumpang ini Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya Ibuku Titik-titik Karena aku memecahkan fas kesayangannya Ya kan Nah diantara pilihan jawaban ini Kata sifat angry Atau marah ini ya teman-teman Nah ini Adalah yang paling tepat untuk melengkapi kalimat Karena gini Katanya kan ibuku titik-titik Sejak aku memecahkan fas bunganya Fas bunga favoritnya ya kan Jadi sudah pasti dia marah Tidak mungkin bangga ya Dan tidak mungkin gila Dan tidak mungkin senang Ya jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D Now we are going to number 4 The flesh is red and watery The word red tells bla 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 A size B color C taste D weather Well silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Kata red ini Ini kan artinya adalah merah ya teman-teman Jadi merah ini merupakan sebuah kata yang menunjukkan Jadi kalau merah ini sudah pasti warna Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B Color Oke gampang sekali Sekarang kita ke soal nomor 5 Which word is adjective? A. Slow B. Quality C. Texture D. Surface Oke silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Nah ini artinya Dimanakah kata yang menyatakan kata sifat? Apakah slow? Apakah quality? Atau tekstur? Atau D. Surface Nah diantara pilihan jawaban ini ya teman-teman Kata slow ini kan artinya lambat Jadi lambat ini kan merupakan kata sifat Jadi jawaban yang paling tepat adalah Slow Yang A Oke now we're going We sentence use adjective as pre-modifier A. This mango is sweet B. All the girls in the classroom are happy C. The story makes me sad D. The red notebook is inside the bag Oke silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Nah disini soal ini tentang pre-modifier Yang mana sebelumnya sudah kita bahas juga ya teman-teman Bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya Sudah ada pembahasan tentang pre-modifier dan post-modifier Jadi kita ketahui bahwa pre-modifier ini adalah kata sifat yang berada di sebelum kata benda Jadi kata sifat ini berada di sebelum kata benda Jadi di antara pilihan jawabannya yang ini Kalimat yang mana yang menggunakan pre-modifier itu Jadi kata sifatnya ini berada di sebelum kata benda Nah apakah A? Tidak ya kata sifat sudah kata benda Kalau yang B? Tidak happy sesudah kata benda Kalau yang C? Set ini sesudah kata benda Kalau yang D? Red notebook Jadi warna ini kan kata sifat Jadi ini sebelum kata benda Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D Iya Kenapa yang D? Karena kata sifatnya ini berada sebelum kata benda Itulah yang disebut dengan pre-modifier Oke, now we are going to number 7 These words are adjectives Accept A fast B quick C right Or D honesty Silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Di sini Arti soal nomor 3 ini Kata-kata di bawah ini ada merupakan adjective Ada except Ingat ya teman-teman Sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya Kalau ada kalimat Yang Kalau ada kata except Di dalam kalimat itu Ini menandakan kecuali Ya Karena except ini artinya kecuali Jadi di antara keempat ini Ini merupakan A3 itu ada kata sifat Satu yang tidak kata sifat Manakah dia? Kalau fast Cepat Kata sifat Quick juga cepat Benar juga Benar Ini benar Artinya juga Kata sifat Ya Kalau Hannes Hannesty ini kan artinya kejujuran Ya kan? Hannesty ini kan kejujuran Kalau kejujuran kan merupakan Kata ben Kata benda Jadi yang except Yang tidak Yang kecuali ini Adalah yang D Hannesty Oke jawaban yang paling tepat adalah Yang D Oke now we are going to number 8 Oke silahkan dijawab dulu Jika sudah Kita ke pembahasan Nah Pada dialog ini Kita tahu bahwa Si Dea ini kan katanya Tiba-tiba sakit perut Karena makan nasi goreng Nah Dengan demikian Kita dapat menyimpulkan bahwa Nasi goreng yang dimakan ini pedas ya kan? Karena Membuat dia sakit perut Jadi jawaban yang paling tepat itu Adalah yang C Artinya spicy Kalau Semuanya ketiap pedas Pasti Nah Kita artikan dulu Coba ya Kalau bitter ini kan artinya pahit Sweet artinya manis Spicy Pedas Kalau juice ini artinya lejat Sudah pasti Yang membuat dia sakit perut itu adalah Spicy Atau pedas Ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang C Oke Now we're going What is this thing for? A For hitting a naughty child B For sweeping the floor D For mopping the floor Or D For stirring food Oke Silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Nah Gambar ini Ini merupakan gambar Sapu Fungsi sapu itu untuk apa? Nah pertanyaannya kan Kayak gitu kan What is this thing for? Jadi fungsi sapu ini adalah Untuk menyapu lantai Jadi For sweeping the floor Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang B Oke Now we're going to Number 10 Atau the last number ya Oke Nomor terakhir Bla 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 The nurse is the Sorry Kita ulang Bla 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 The nurse use the uniform everyday A Is B R C Does Or D Do Oke Silahkan dijawab dulu Jika sudah kita ke pembahasan Kata tanya di atas ini Kata tanya ini merupakan kalimat yes atau no question Ya kan Yang menggunakan simple present tense Nah Disini kita lihat ada keterangan waktu everyday Ini dia everyday Jadi subjek kalimat ini merupakan kata jamak atau nurse Kenapa jamak? Karena di ujungnya ini ada S Ya kan Dengan demikian Kalau kata kerjanya jamak Eh kalau subjeknya jamak Berarti kata kerja yang tepat itu adalah Do Do ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D Oke Selesai ya teman-teman Sudah habis pembahasan kita Semoga nanti Mendapatkan nilai yang sempurna Semoga mendapatkan nilai 100 Dan memdoain Semoga Juara pada semester ini Oke Semoga semua pelajaran nantinya Betul semua Benar semua Oke Jangan lupa untuk berdoa Dan belajar keras Berusaha semaksimal mungkin Ingat Saat uji nanti Jangan pernah Mencontek Ya Well guys Terima kasih ya Sudah nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share And don't forget to press Button notification And you get new videos Jangan lupa untuk Sering-sering pantau Channel Meka Channel Oke Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And See you Bye-bye